kemudian selanjutnya kita belajar lagi di cat seperti ini tadi kita buka dulu auto cat nya kemudian tool atau langsung anda masuk ke option seperti ini, kemudian disini itu kalau kita isi 12 atau kita isi 6 ya, kita apply gini, kemudian anda coba masuk ke posisi 3 dimensi jadi caranya memindah ini supaya jelas untuk anda isometric ya kemudian draw kemudian circle kita masuk saja ke sini 3 dimensi spare jadi kita klik disini ini yang dimaksud dengan 12 tadi yang ini ini kalau kita lihat di posisi seperti ini view, visual style realistic ini sama saja jadi tidak ada bedanya tetapi kalau kita melihat posisi visual style nya di sini ini berbeda jadi kalau anda di option itu kita isi misalnya 30 apply kemudian ok ini padat sekali jadi itu yang dimaksudkan dengan hal-hal yang sepilih yang seharusnya anda mengerti di dalam penggunakan auto cat jadi tidak boleh asal masuk langsung drafting jadi anda paham benar step by step nya itu harus telaten harus sabar jangan melihat orang yang sudah profesional yang sudah levelnya tinggi-tinggi itu saran saya sebagai penulis di bidang auto cat dan sendiri sebagai pengajar di banyak sekolah jadi ya di beberapa sekolah di tempat mungkin di kursus ya di pelatihan jadi itu pengalaman saya yang saya lihat siswa itu sering sekali menggunakan auto cat begitu masuk dia langsung menggambar dan jarang sekali di format disini itu diatur dulu diwt nya dibuat dulu itu hampir ya prosesnya sangat kecil ya selamat mencoba untuk anda semoga bisa bermanfaat tentang materi ini selamat mencoba